Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّي شرحْ لِصُدْرِ وَيْسِلْ لِأَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ أَمَّا بَعْ Yang saya hormati Saudara Perbiak Tancangan Ustaz Mahathir Syahruddin Dan juga tak lupa kepada pendengar setiap IKIM FM Pilihan Utama Anda Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian Alhamdulillah Kerana dengan limpuh dan kurnia daripada Allah SWT Kita dapat bersama-sama sekali lagi berada di Ruang Udara IKIM FM Pilihan Utama Anda Untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam Tafsir Al-Quran Dan kalau dalam seri yang lalu kita baru saja menyelesaikan Alhamdulillah Surah Al-Mulk Iaitu pada juzuk yang ke-29 Dan insyaAllah pada kali ini kita akan memulakan perbincangan kita dalam surah yang baru Dan insyaAllah pada kali ini kita akan berpindah dalam surah yang ke-66 dalam Al-Quran Kalau surah Al-Mulk iaitu surah yang ke-67 Pada kali ini kita nak pergi ke surah sebelum surah Al-Mulk Iaitu surah Al-Mulk surah yang ke-67 di awal juzuk yang ke-29 Dan pada kali ini insyaAllah kita nak pergi membincangkan surah sebelum surah Al-Mulk Iaitu surah yang ke-66 yang berada pada hujung juzuk yang ke-28 Iaitu surah At-Tahrim At-Tahrim ini saudara maksudnya mengharamkan Daripada perkataan haramah yuharrimu tahrim Haramah mengharamkan Tahrim pengharaman Dalam masdar kepada perkataan haramah yuharrimu tahrim Jadi surah At-Tahrim ini bermaksud pengharaman Iaitu surah yang ke-66 Ia mengandungi 12 ayat Yang mana ia tergolong daripada surah Madaniyah Surah Madaniyah sebagaimana yang telah kita sebut acap kali Iaitu surah yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW Dan tidak ada khilaf di kelangan ulama' Bahawa surah At-Tahrim ini merupakan surah Al-Madaniyah Al-Khalisah Surah ini juga saudara Selain daripada yang disebut sebagai surah At-Tahrim Ia juga disebut dengan nama-nama yang lain Antaranya apa yang disebut adalah Imam Ash-Shawqani menyebutkan Menyatakan tentang dalam tafsir Fath'ul Qadir Nama surah At-Tahrim ini disebut juga dengan surah Al-Nabi Begitu juga disebut oleh Imam Al-Qurtubi Sedangkan Ibn Mardawai menyebutnya sebagai surah Al-Muharram Dan tuan-tuan yang rahmatkan Allah jumlah ayatnya ada 12 ayat Dan selain daripada itu kita sebut tadi ayatnya 12 ayat dan penurunannya Nurunannya diturunkan selepas daripada surah Al-Hujurat dan sebelum surah Al-Jumu'ah Dan ia merupakan surah yang ke-105 dari sudut tertib penurunan Quran Manakala tertib penyusunan dalam mas'af Ia merupakan surah yang ke-66 Dan tuan-tuan yang terahmati Allah ta'ala sekalian Dan kalau kita lihat bagaimana surah Al-Tahrim ini Yang mana sebelum surah Al-Tahrim ialah surah At-Talaq Dan surah At-Talaq telahpun kita bincangkan dalam seri-seri yang telah lepas Yang mana kalau kita nak kaitkan surah Al-Tahrim dengan surah At-Talaq Kedua-duanya dia ada satu munasabat ataupun ada korelasi munasabah surah Al-Tahrim dengan surah At-Talaq Iaitu kedua-duanya memiliki pendekatan perbahasan tentang hukum hakam dan juga masalah kekeluargaan Bahkan dalam surah At-Talaq disebut tentang suruhan mempergauli isteri dengan baik Dan juga suruhan menunaikan kewajiban suami dalam isteri Manakala dalam surah ini surah At-Tahrim disebut sebagian kecil daripada apa yang berlaku Dalam rumah tangga Rasulullah SAW untuk menjadi pengajaran kepada umatnya Supaya mereka berhati-hati mengenai urusan para isteri Hendaklah mempergauli mereka dengan cara yang mahlambut Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Yang juga hendaklah menasihati para isteri dengan nasihat yang baik dan juga nasihat yang berkesan Dan secara umumnya surah At-Tahrim memberi pengajaran berkaitan dengan Baitun Numbuah Iaitu rumah tangga Nabi SAW sendiri sebagai satu contoh toladan kepada umat manusia Iaitu antara pengajaran yang boleh diambil para isteri agar tidak banyak membuat para suami rasa kundah kulana Dengan pelbagai masalah-masalah yang boleh membawa kepada keretakan rumah tangga Begitu juga gambaran tentang balasan di akhirat bagi orang yang beramal salih Dan ancaman azab neraka kepada orang yang mengingkari perintah Allah dan Rasulnya Di samping anjuran sebab bertawabat atas dosa-dosa Sebagaimana yang ada pada ayat yang ke-8 Begitu juga ajaran ataupun dalam surah At-Tahrim ini juga Mengajar kepada setiap manusia untuk mendidik anak dan keluarga Serta menjaga mereka daripada disiksa api neraka Dan juga diberi gambaran tentang wanita salihah Dalam kehidupan keluarga para Nabi terdahulu Keluarga Nabi Nuh, Nabi Lut dan sebagainya Yang memberi gambaran tentang bagaimana para ambil alihimu salatu wassalam dulu Bagaimana keadaan keluarga mereka tersebut Ada di antara mereka isteri beriman Tetapi ada yang suami tak beriman Macam Imratul Fir'aun dan sebagainya Jadi kita lihat bagaimana dalam surah At-Tahrim ini juga Sebagai permulaan kita lihat Ianya membicarakan tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW Antara Nabi sendiri dan juga beberapa orang isteri baginda Bagaimana menunjukkan tentang bagaimana teguran Allah SWT Kepada Rasulullah SAW Sekaligus menunjukkan bila mana Dalam surah ini ada teguran Allah terhadap Nabi Dan ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu merupakan kalamullah Bukan yang dicipta dan ditulis oleh Rasulullah SAW Sebab itu kita lihat Ada juga ayat Quran yang menegur Nabi Ini jelas menunjukkan Al-Quran bukan daripada Rasulullah SAW Maksudnya bukan Nabi tulis sendiri Bukan mereka tetapi ia merupakan teguran Ataupun perintah daripada Allah SWT Maka dengan sebab itu Nabi sendiri ditegur Dan juga daripada perbincangan tentang rumah tangga Nabi SAW Diceritakan ataupun satu seruan kepada orang beriman Untuk mereka itu terus beramal salih Dan juga menjaga keluarga mereka daripada perkara-perkara yang menyebabkan Diazab oleh Allah SWT Dan disamping itu dalam bertawabat dengan taubatan nasuha Kepada Allah SWT Moga-moga segala dosa yang dilakukan itu akan diampunkan oleh Allah SWT Dan di perhujung surah ini Sebab dia 12 ayat tak banyak Dia ada beberapa perkara yang disentuh Dan di hujung surah ini disebut tentang perumpamaan Bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT Antara perumpamaan isteri Firaun Dan juga perumpamaan isteri Nabi Nuh AS Dan isteri Nabi Lut AS Dan tujuan diberi perumpamaan itu Kontek kekeluargaan juga Sebagai sesuatu kita kata pengajaran Ataupun perintibaran yang perlu diambil Dan juga perlu diteriti Tentuan yang terahmati Allah SWT Dan kita lihat juga Dalam surah ini Disebut dalam Tafsya Al-Azhar bagaimana Dalam surah ini terutama daripada ayat 1 sampai 5 Orang yang beriman Kan dapat melihat kehidupan Rasulullah SAW Dalam rumah tangga baginda sendiri Ataupun peri kelaku Ataupun kehidupan Nabi SAW Dan sebagai seorang suami Dan juga sebagai seorang ketua keluarga Risalah Allah disampaikan Umat diurus dan dipimpin Musuh-musuh belum berhenti Mengganggu dari segala sudut Menghadapi pelbagai karena Menghadapi peperangan dan damai Juga menghadapi sahabat jauhnya dekat Semuanya itu dihadapi Dan rumah tangga pun diatur Walau diatur oleh Nabi SAW Rumah tangga itu Kecintaan kepada suami Kadang-kadang menimbulkan rasa cemburu Dan ini semua perlu diselesaikan Oleh Nabi SAW Jadi menunjukkan surah Tahrim ini Banyak menceritakan tentang perkara tersebut Ataupun memperlihatkan kepada kita Bagaimana Rasulullah SAW Sebagai pemimpin yang bertanggungjawab Memimpin isteri-isteri baginda Yang berusaha mewujudkan suasana aman Dan tenteram dalam institusi kekeluaran baginda Dan juga teguran daripada Allah kepada baginda Rasulullah Sebagai ajaran kepada umatnya Dalam melaksanakan tanggungjawab kepada keluarga kita Dan juga teguran juga dalam surah Kalau kita lihat sikit sinopsis surah Tahrim ini juga Ia ada teguran terus kepada isteri-isteri baginda Sebagai panduan kepada umatnya Dan isteri-isteri yang beriman Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan kita Menjaga keluarga kita daripada api neraka Dengan amal-amal keimanan kepada Allah Ta'ala Dan juga amal salih Begitu juga konsep taubat dan keperluannya Dalam menghakis semua dosa-dosa dalam keluarga Dan bagaimana kita mendapat pengampunan Daripada Allah atas dosa-dosa kita Dan begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Memerintah agar Rasulullah terus berjuang Menentang orang-orang yang cuba menyekat penyebaran Islam Termasuk memarangi golongan kufat dan juga golongan munafik Dan seterusnya menanam rasa tanggungjawab Dan menilai seseorang isteri itu Daripada kacamata Allah Iman dan juga kesabaran Jadi itu kita lihat Agar mana sinopsis Ataupun keadaan surah At-Tahrim itu Yang mana menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW Yang menjadi Qudwatun Hasanah Ataupun Uswatun Hasanah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan Rasulnya Dengan hidayah daripada Allah Untuk memupuk baginda menjadi pemimpin Yang akan membawa risalah kerasulan kepada umatnya Dan dalam masa yang sama Mengajar dan menunjuk ajar Dengan tauladan yang berguna pada yang lain Dengan konsep Rasulullah SAW Menjadi ikutan kepada umatnya Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya dalam daripada diri Rasulullah itu punya ikutan yang baik Surah Al-Mumtahan Ayat 6 Dan bukan setakat janji tersebut saja Tapi Allah telah membuka rahsia Hubungan baginda dengan isteri-isterinya Untuk dibaca oleh umatnya Dalam surah At-Tahrim ini Allah telah memaparkan kepada kita Hubungan baginda dengan isteri-isteri baginda Walaupun ianya sebenarnya terlalu peribadi Untuk kita membacanya Tetapi Allah ta'ala menjelaskan Dengan secara terperinci Dan menghuraikan masalah-masalah Hubungan baginda dengan isteri-isterinya Untuk apa saudara? Sebagai satu panduan dan ikutan yang baik Kepada umat Islam secara keseluruhannya Dan dalam surah ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Kadang-kadang isteri-isteri baginda pun Ada yang telanjur merancang sesuatu yang kurang baik Kerana didorong oleh rasa cemburu mereka Dengan sesama mereka Sehingga menimbulkan kesusahan Kepada Rasulullah SAW Dan perbuatan mereka ini Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah sebagai manusia biasa Dan perkara yang berlaku ini juga Merupakan perkara biasa Dan yang pastinya ialah bagaimana Rasulullah SAW Berinteraksi dengan isteri-isteri baginda Untuk menjadi pedoman kepada kita Dengan pendahan ini Maka umatnya akan mengetahui Bagaimana dalam masalah yang sensitif Dan tertutup Maksudnya masalah keluarga ini Masalah khusus lah Masalah sensitif Tetapi dipaparkan juga kepada kita Supaya menjelaskan Allah nak menjelaskan Bagaimana sikap baginda Untuk menjadi ikutan kita semua Dan Tina Aisyah pernah menyatakan Bagaimana hubungan Rasulullah Dengan isteri ini cukup hebat Apabila Rasulullah bersama-sama isteri Baginda adalah selembut-lembut insan Semulai-mulai manusia Dalam ketawa dan senyumnya Dan perhubungan baginda dengan mereka Merupakan hubungan yang memberi Kepuasan yang setara Datang dari dalam hati sendiri Adabnya, ihsanya, semulia-mulia Muamalah dengan mereka Maka dengan sebab itulah Dengan sikap sebegini Telah mendorong isteri baginda Untuk memilih baginda dan akhirat Ketika mana Allah memberi pilihan Kepada mereka untuk membuat pilihan Sama ada Melukakan hati baginda dan menyusahkan baginda Ataupun bagaimana Jadi maknanya Di situ pilihan yang diberi ditunjukkan Dalam surat Al-Hazab Dalam surat Al-Hazab diceritakan Tentang bagaimana mereka diminta memilih Antara untuk bersama Rasulullah Ataupun keluar daripada keluarga Rasulullah Mereka bersetuju untuk memilih Rasulullah Dan hari akhirat Dan ini menyukarkan hati Rasulullah SAW Jadi saudara yang berahmatik Allah Ta'ala sekalian Dan perkara-perkara rahsia Dalam rumah tangga Rasulullah Yang didedahkan Yang diungkapkan Yang diceritakan Menjadi satu contoh dan terwadan kepada kita Dan kita dapat melihat Bagaimana Rasulullah SAW menanganinya Sebagaimana satu riwayat Dari Ibn Ashaq Pada Aisyah RA Aisyah sangat cemburu kepada juairiyah Isteri Rasulullah Kerana beliau melihat bagaimana juairiyah itu Kadang-kadang Bermanjuan dengan Rasulullah Jadi ada juga sifat cemburu tersebut Dan begitu juga kadang-kadang Cemburu dengan Dengan Safiyah Juga isteri Nabi Maka dengan sebab itu Kalau kita lihat Perkara yang seumpama itu Merupakan satu perkara yang lomrah Yang berlaku Dan bagaimana Rasulullah SAW Membimbing isteri-isteri baginda Dengan bimbingan yang betul Bimbingan yang benar Bukan hanya sekadar menjadi Pembimbing yang diikuti Tetapi memberi gambaran Kemanusiaan yang diperlukan Dalam kehidupan ini Jadi begitulah Saudara Bagaimana Rasulullah Membawa risalah Kerasulah Muali tarbiah dan bimbingan Yang bermula Daripada Alam rumah tangga lagi Sebelum memasuki Dalam masyarakat Maka ini sangat penting Sebab bagaimana Masyarakat Nak menjadi satu masyarakat Yang cantik Yang baik Sekiranya rumah tangga itu Menjadi satu rumah tangga Yang bermasalah Sebab itu Kalau kita lihat dalam Konsep pembinaan Sebuah negara Islam Maka disebut Oleh Alimah Masyid Hassan al-Banna Dia menyatakan bagaimana Ibadat bin nafsik Mula dengan diri kamu dulu Maknanya Tegakkan Islam itu Dalam diri kamu dulu Sebelum kita membicarakan Untuk penegakkan Islam Dalam kontek yang lebih luas Dalam kontek negara Dalam kontek dunia Sebagai contohnya Maka umat Islam Tidak boleh Melepaskan tanggungjawab Untuk melihatkan Negara Islam Dalam diri Dalam keluarga Dalam institusi Yang lebih penting Bagaimana Pembentukan keluarga itu Yang sangat penting Dan disitulah Akan mencerminkan Kepada pembentukan Masyarakat Seterusnya Maka dengan sebab itulah Surah At-Tahrim ini Satu surah yang menggambarkan Kepada kita Yang memberi satu Satu analisis Ataupun satu gambaran Yang terbaik Bagaimana kita mencuntuhi Rasulullah SAW Terutama Dalam menangani Isri-isri baginda Dan juga Isri-isri baginda juga Mengikuti Petunjuk ajar Yang ditunjuk oleh Nabi SAW Yang menjadikan mereka Wanita yang terbaik Umul-muminin disebut sebagai Ibu-ibu kepada orang Yang beriman Kepada Allah SWT Saudara banyak lagi Yang akan kita bincangkan Tapi sebagai mukaddimah Sekarang itu dulu Untuk kali ini InsyaAllah kita akan sambung lagi Pada seri akan datang Jadi sekarang itu dulu Aقول قولi هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله Tafiqlid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton